Terlebih dahulu kita akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media Assalamualaikum Buya Semoga Buya sekeluarga dan semua santri selalu dalam keadaan sehat Buya, saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya Apakah boleh uang khas masjid digunakan untuk menyediakan takjil-takjil buka puasa? Syukran Buya Uang masjid ada dua macam Uang yang diberikan oleh seseorang tertentu khusus memang untuk pembangunan masjid Atau ditentukan penggunaannya Jika uang ini yang pertama Yang kedua adalah uang masjid yang diberikan oleh seseorang ke masjid tidak ditentukan penggunaannya Jika yang pertama uang itu sudah ditentukan penggunaannya Tidak boleh kita ubah ke penggunaan yang lain Saya yang bantu ke masjid tolong itu buat pintu ya Saya tolong nyumbang ke masjid untuk menaik kentengnya ya Saya masjid untuk mengganti keramiknya ya Maka tidak boleh diganti yang lainnya karena sudah tertentu Tapi uang masjid yang memang orang memberikannya mutlak tidak ditentukan Maka itu artinya untuk kemaslahatan masjid Bisa dibelikan pintu bisa dibelikan genteng Bisa juga untuk memberikan bantuan kepada tukang adan dan marbotnya Orang yang bersihkan masjid dan sebagainya Bahkan juga bu juga bisa juga digunakan untuk program kemakmuran masjid Membuat madrosah menyiapkan guru-gurunya Diambilkan dari duit tersebut karena intinya untuk kemaslahatan masjid Dan termasuk diantaranya adalah bisa digunakan untuk Ya meramaikan masjid karena buka bersama di masjid Sah Karena kepentingannya di masjid untuk meramaikan masjid Karena orang ingin sholat berjamah Tapi kalau buka di rumah tidak akan sholat di masjid Karena dia buka di masjid, takjil di masjid Maka dia akan sholat di masjid Maka masih ada hubungannya dengan masjid Tapi tidak boleh Anda kirim buka bersama di rumahnya Pak Haji ini Diambilkan dari duit masjid Oh tidak boleh begitu Jika buka bersamanya di masjid Atau takjilnya di masjid Berarti ini masih dalam irama untuk kemakmuran masjid Keramihan masjid Ini bisa diambilkan dari uang masjid kelompok yang kedua Tidak ditentukan kepentingannya, keperluannya Tapi kepentingan keperluannya adalah untuk kemaslahatan masjid Termasuk uang yang untuk kemaslahatan masjid adalah kota amal Itu sifatnya umum Tidak tertentu orang masukkan ke kota amal bebas Untuk beli air boleh beli ini Beli untuk kepentingan masjid pokoknya Seperti itu Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!